Intro Berkurangnya aktivitas warga untuk menghindari virus corona mulai berdampak pada aktivitas perdagangan di sejumlah pasar tradisional seperti di pasar Sukaramai Medan, Sumatera Utara terlihat sepi pembeli dan pendapatan pedagang berkurang hingga 90% sepi dan jarang pembeli inilah yang dihadapi para pedagang di Sukaramai Medan, Sumatera Utara seiring merebaknya virus corona, kondisi ini sudah berlangsung hingga 1 pekan dan membuat pendapatan pedagang menurun hingga 90% bahkan terlihat banyak dari pedagang lebih memilih menutup pedagangnya Omset pedagang drastis berkurang dikarenakan sepinya warga untuk datang ke pasar berkurangnya para pembeli seiring dengan himbawan pemerintah kepada warga untuk menjaga jarak dan menghindari tempat keramaian di sejumlah tempat untuk pencegahan merebaknya virus corona sejumlah warga pun lebih memilih tinggal di rumah Linda Wati salah satu pedagang mengeluhkan tentang sepinya pembeli dan mengaku sangat sedih karena dagangannya sudah sepekan tidak ada yang membeli dikarenakan virus corona membuat orang-orang takut untuk datang dan berbelanja dan berharap semoga virus corona ini cepat berlalu karena saat ini omsetnya berkurang hingga 90% dari hari biasanya oh ya kami sedih lah Pak gimana gak sedih makanan aja pun tengoklah cabai yang tak ada ruka dasar apalagi kini virus-virus ini takut orang katanya mau ditutup biar disemprot apa kami makan dalam satu minggu makanya kami dipertahankan disini apa harapan pipi? harapan kami cepatlah berlalu virus-virus ini biar cepat biar banyak orang masuk baru pemerintah yang kebijakan bikin pemerintah lah perhatian sama kami biar kami pun jualan normal misalnya turun rasis lah 90% turun pemerintah kota Medan belum membuat kebijakan untuk menutup pasar yang ada di kota Medan yang berita hoaknya sempat beredar lewat pesan berantai namun sejumlah antisipasi penyebaran virus corona akan dilakukan di sejumlah pasar tradisional di Medan mulai penyemprotan di Simpekta hingga penerapan sejumlah pintu masuk dan keluar pasar dari Medan, Sumatera Utara Edi Syahputra, Medan Kutipi, mengabarkan Pemerintah, Medan Kutipi, mengabarkan